Bab 135 Transformasi Dacun diatur menjadi gubernur suatu wilayah di wilayah Jangnan Dia memegang posisi resmi yang berlangsung selama 4 dinasti Mempertimbangkan bagaimana dia juga seorang ahli rilemar jalsaga puncak 30 tahun yang lalu Dia memang cocok untuk posisi yang ditugaskan kepadanya Namun setelah 30 tahun Dacun sudah lama mengundurkan diri dari jabatannya Lin Jiu Feng terkejut ketika dia mendengar Kaisar De Meskipun Dacun tidak memiliki keinginan kuat untuk menjadi pejabat Baru 30 tahun sejak dia kembali ke kampung halamannya Dan menjadi gubernur sebuah wilayah di Jangnan Seharusnya tidak ada alasan baginya untuk mengundurkan diri Tuhunya juga dalam kondisi si puncak Jadi mengundurkan dirinya jelas bukan karena kesehatannya yang buruk Mungkinkah dia dalam bahaya? Apakah itu alasan dia mengundurkan diri? Lin Jiu Feng menepak Tetapi Dacun masih memiliki energi pedang Lin Jiu Feng dalam dirinya Begitu Dacun menghadapi bahaya Energi pedang dalam dirinya akan mengaktifkan dan menyelamatkannya Karena energi pedang masih ada Itu membuktikan bahwa Dacun tidak jatuh ke dalam bahaya Mord selama 30 tahun terakhir Melihat kebibungan Lin Jiu Feng Kaisar D menambahkan Dacun oleh surat yang mengatakan bahwa Ibu itu sakit parah Dan sebagai anaknya laki-lakinya Dia harus berkabung selama 10 tahun Tanpa terjun ke dunia politik Atau menunjukkan wajahnya di depan umum Mendengar kata-kata di Kaisar D Lin Jiu Feng hanya bisa mengelah nafas Aku akan melihat apakah kita akan bertemu di janglan Itu kata Lin Jiu Feng Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Yuan dan Kaisar Ming Serta Kaisar D Lin Jiu Feng melampai dengan dingin dan pergi tanpa melihat ke belakang Menghadapi sisa-sisa cahaya matahari terbenam Punggung Lin Jiu Feng tampak elegan dan tak terkendali Dia segera menghilang tanpa jejak Kaisar D dibiarkan berdiri sendiri di depan makam Kaisar Yuan dan Kaisar Ming Dia berkata Ayah, Kakek Esar Fondasi yang telah anda letakkan dan dinasti yang telah anda wariskan kepada saya Tidak akan dihancurkan di tahun-tahun mendatang Dengan paman besar yang mendukungku Dinasti Dewa Yuhua akan terus ada Kaisar D menyatakan dengan tegas Ibu kota ke Kaisar menjadi gempar setelah kembalinya Putri Yulin Sejauh mata memandang ada perayaan Banyak orang bersorak tanpa henti Tidak ada yang memperhatikan kepergian Lin Jiu Feng Dia pergi dan langsung menuju ke Jiangnan dengan Kucing Putih Saya belum pernah ke Jiangnan sebelumnya Saya hanya melihat pemandangan Jiangnan di buku Mereka bilang dikeliling oleh tanaman hijau dan air Kata Kucing Putih itu Aku juga belum pernah ke Jiangnan sebelumnya Jawab Lin Jiu Feng Ketika dia menekan kuil Shaolin dan Suang Kong saat itu Dia hanya menggunakan dua lukisan untuk melakukannya Tubuh aslinya tidak pernah meninggalkan ibu kota ke Kaisaran Dua lukisannya telah memaksa kuil Shaolin dan Suang Kong Untuk menyerah tanpa memberi mereka pekesempatan untuk melawan Praktis tidak ada ahli Dewa Manusia pada waktu itu Air Jelata harus berlutut dan menyembah mereka sebagai Dewa Namun seiring dengan datangnya masa keemasan Dewa Manusia telah menjadi alam lain di jalur kultifasi Istilah ini tidak mewakili suatu yang menakutkan lagi Ini adalah bagian dari perubahan yang dibawa oleh awal era keemasan Di depan alam Dewa Manusia muncul alam Gua Surga Alam Supremasi dan alam Lin Jiu Feng saat ini Apa nama wilayah tempatmu berada? Kucing putih itu bertanya dengan rasa ingin tahu Dia masih tidak tahu tentang nama wilayah Lin Jiu Feng saat ini Sudah 30 tahun Tetapi Lin Jiu Feng tidak pernah berbicara tentang wilayahnya Wilayahnya Dia tetap misterius Wilayahnya tampak diselimuti oleh awan berkabut Lin Jiu Feng memeluk kucing putih itu Saat sudut bibirnya melengkung Yalah dunia yang luas ini Sekarang katakan padaku Kata sifat apa yang bisa kamu pikirkan untuk menggambarkan dunia ini Kucing putih itu melihat sekeliling dengan hati-hati Saat banyak kata melintas di benaknya Tapi dia tidak tahu kata mana yang paling tepat untuk Lin Jiu Feng Tanpa batas Lin Jiu Feng memberikan jawabannya Setelah sembilan tingkat alam supremasi adalah alam tanpa batas Laut tanpa batas Angin dan awan tanpa batas Qi sejati tanpa batas Tanpa batas adalah dunia yang sangat menamukutkan Jadi begitu kucing putih itu tiba-tiba mengerti Kemudian dia menjadi iri Dia juga ingin memasuki alam tanpa batas Lakukan terobasan ke alam gua surga terlebih dahulu Dan kemudian masuk ke alam supremasi Hanya setelah anda melakukan semua ini Anda harus menggambarkan alam tanpa batas Lin Jiu Feng menepuk kepala kucing putih itu Kucing putih menggelengkan kepalanya dan menjawab Jika saya membuat terobasan ke alam supremasi Saya mungkin bisa berubah menjadi bentuk manusia Lin Jiu Feng akhirnya ingat bahwa kucing putih itu memiliki kemampuan untuk berubah Binatang iblis biasa akan dapat berubah setelah mereka membuat terobosan ke alam dewa manusia Mereka yang lebih kuat dan gadis keturunan yang lebih kuat Harus menunggu sampai mereka mencapai alam gua surga Tetapi bahkan naga sejati, puniks, phoenix, dan binatang dewa lainnya Sudah bisa mengambil bentuk manusia di alam gua surga Ada wata, semakin kuat garis keturunannya Semakin lambat transformasinya Mereka yang perlu menunggu sampai alam gua surga Untuk mengambil bentuk manusia Memiliki garis keturunan yang sangat kuat Tapi setelah kucing putih membuat terobosan ke alam gua surga Dia masih tidak bisa mengambil bentuk manusia Lin Jiu Feng tidak tahu apa yang salah dengan kucing putih itu Garis keturunannya tidak ada yang istimewakan Dari saat dia mulai berkultivasi sampai sekarang Ratusan hingga ribuan tahun telah berlalu Sejak dia mulai berkultivasi Dia selalu mengandalkan sumber daya eksternal untuk terobosan Menggunakan sumber daya yang telah dikumpulkan oleh raja iblis sepanjang hidupnya Kucing putih itu tiba dalam martial saga Ketika kucing putih itu mengikuti Lin Jiu Feng Dia makan sekitar 60% dari hal-hal yang diterima Lin Jiu Feng dari masuk Kemudian dia masih harus mengularkan banyak energi Untuk membuat terobosan ke alam dewa manusia Pada akhirnya di bawah tarikan kuat Lin Jiu Feng Kucing putih itu ditarik ke alam gua surga Hanya ketika Lin Jiu Feng menerima surga gua kelas ilahi lain dari masuk Bakar kucing putih itu meningkat sedikit sekali Tapi itu saja Dalam hal ini Apakah kucing putih jenius diantara binatang iblis Lin Jiu Feng tidak berkikir begitu sama sekali Dia hanya kucing putih kecil Lin Jiu Feng Itu saja Seekor kucing betina Namun Jika seorang menghitung menurut pola yang selalu diikuti oleh ras binatang iblis sepanjang hidup mereka Kemudian garis keturunan kucing putih pasti lebih kuat dari naga dan burung phoenix Ini karena naga dan burung phoenix mampu mengambil bentuk manusia setelah tiba di alam gua surga Tapi kucing putih itu tetap tidak bisa Kucing putih berkata dia mungkin dapat mengambil bentuk manusia setelah tiba di alam supremasi Kata kuncinya adalah mungkin bisa Itu berarti dia masih tidak percaya diri untuk mengambil bentuk manusianya Apakah kamu sebenarnya Kenapa kamu tidak berubah meskipun betapa mudahnya binatang iblis lain mengambil bentuk manusia Lin Jiu Feng merasa aneh Dia mengelurkan tangan dan mengambil kucing putih kecil itu dengan hati-hati memeriksanya Hanya garis keturunan apa yang mengalir melalui pembuluh darahmu Mengapa kamu tidak bisa mengambil bentuk manusia dulu mengingat betapa mudahnya bagi binatang lain Untuk mengambil bentuk manusia setelah tiba di alam kultivasi tertentu Lin Jiu Feng merasa aneh Dia mengelurkan tangan dan membawa kucing putih itu Kemudian dia dengan hati-hati memeriksa setiap duduk dan celah tubuhnya Meong kata kucing Kucing putih itu memanggil dengan walu dan memeloti Lin Jiu Feng Lin Jiu Feng akhirnya ingat bahwa dia adalah anggota lawan jenis Baik-baiklah berkultivasi dengan tenang Ya akan lebih baik Jika kamu dapat mengambil bentuk manusia setelah kamu tiba di alam supremasi Aku tertarik untuk melihat bagaimana kamu akan melihat sebagai manusia Lin Jiu Feng memeluk kucing putih itu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!